Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Hukum Bacaan Idogom Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah menjelaskan tentang Hukum Bacaan Izhar Halki Bagi yang belum jelas Bisa melihat ulang video sebelumnya Pembahasan Hukum Nunsukun dan Tanwin Yang kedua Yaitu tentang Idogom Pengertian secara bahasa Idogom berarti memasukkan Sedangkan secara istilah Yaitu pengucapan Nunsukun Atau Tanwin Dileburkan atau menyatu Ketika bertemu dengan huruf-huruf Idogom Atau kata lain Pengucapan dua huruf seperti satu huruf yang ditasjidkan Jadi Idogom bermakna Memasukkan satu huruf ke huruf sesudahnya Bacaan Idogom sendiri terbagi menjadi dua Yang pertama Idogom yang harus digunakan Dan dinamai Idogom Bi-Guna Atau Idogom Ma'al-Guna Yang kedua Idogom yang tidak boleh digunakan Disebut Idogom Bilaguna Untuk huruf-hurufnya sendiri Untuk huruf-hurufnya sendiri Idogom Bi-Guna Hurufnya ada empat Yaitu Ya Nun Mim Waw Disingkat Yanmu Sedangkan untuk huruf-huruf Idogom Bilaguna Itu ada dua Lam Dan Ro Disingkat Lari Untuk lebih jelasnya Kita lihat contoh berikut ini Contoh Idogom Bi-Guna Yang pertama Huruf Ya Ketika didahuli Nunsukun Famai Ya'mal Suara Nunsukunnya Dimasukkan ke dalam Suara huruf Ya Seakan-akan Nunsukun dan Ya itu menjadi satu Mayyakulu Ketika didahuli oleh Tanwin Khairan Ya'arah Yawma'izi Yasdurun Nas Yang kedua Huruf Nun Ketika didahuli Nunsukun Min Ni'amatin Faman Nakatha Suara Nunsukunnya Melebur menjadi satu Di suara Huruf Nun Di depannya Ketika Tanwin Yawma'izin Na'ima Hittotun Naghfir Lakum Suara Tanwin Melebur menjadi suara Nun di depannya Ketika itu huruf Mim Mim Miflih Mim Mashhad Contoh ketika Tanwin A'zabun Mukim A'ukasayibim Nassama Suara Tanwinnya Melebur menjadi satu Di suara huruf Mim Contoh huruf Wawu Ketika didahuli oleh Nunsukun Suara Suara Nunsukunnya Dimasukkan ke dalam Suara huruf Wawu Disertai dengan dengung Contoh huruf Wawu Ketika didahuli oleh Tanwin Yawma'izi Wawiyah Bina'aw Wa'anzalah Suara Tanwinnya Dimasukkan ke dalam Suara Wawu Disertai dengan dengung Selanjutnya Yaitu Contoh Idogom Bilaguna Huruf Idogom Bilaguna Ada dua Yaitu Lam dan Ro Contoh yang Lam Ketika didahuli oleh Nunsukun Suara Nunnya Dimasukkan ke dalam Suara Lam Tanpa disertai dengung Contoh ketika Didahuli oleh Tanwin Suara Tanwin Tetap dimasukkan Kedalam suara Lam Tapi Garis besarnya Tidak ada dengung disitu Contoh huruf Ro Ketika didahuli oleh Nunsukun Suara Nunsukunnya Tetap dimasukkan Kedalam suara huruf Ro Akan tetapi Dia memasukkannya Tanpa dengung Ketika Tanwin Itulah tadi Contoh-contoh Bacaan Idogom Bi Huna Dan Idogom Bilahuna Yang jadi Kata kuncinya Yaitu Kalau Idogom Bi Huna Memasukkan huruf sesudahnya Disertai dengan dengung Sedangkan Idogom Bilahuna Memasukkan huruf sesudahnya Tanpa dengung Tetapi Ada pengecualian Dari Contoh-contoh tersebut Betentuan Idogom Di atas Tidak berlaku Jika Nunsukun Bertemu dengan huruf Wawu Dan Ya Dalam satu kata yang sama Huruf Nunsukun Harus dibaca jelas Hukum ini disebut Izhar Mutlak Dalam Al-Quran Terdapat Empat contoh Bacaan Izhar Mutlak Bisa dilihat Di kotak Sebelah kanan Contoh Bacaan Izhar Mutlak Yang pertama Sin Wa Nun Bacanya harus jelas Ini terdapat Dalam Surat Rod Ayat 4 Yang kedua Kin Wa Nun Terdapat Dalam Surat Al-An'am Ayat 99 Yang ketiga Bun Yanun Asaf Ayat 4 Yang terakhir Adun Ya Terdapat Dalam Surat Al-An'am Ayat 29 Semua Empat contoh Ini dibaca Jelas Dengan syarat Apabila Nunsukun Bertemu Wawu Atau Ya Dalam satu Kata Yang dinamakan Izhar Mutlak Demikian Pembahasan kita Tentang Idogom Apabila Ada yang Belum jelas Atau Belum paham Bisa Ditanyakan Di kolom Komentar Sekian Terima kasih Sampai Bertemu Kembali Di pembahasan Selanjutnya Orang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh